Siren Sungkar Curhat Soal Penyakitnya Artis Siren Sungkar membagikan cerita soal penyakit yang ia idap. Istri dari teku Isnu ini mengidap sakit kista dermoid. Ia pernah menjalani operasi mengangkatan kista 8 tahun silam, namun kista tersebut masih bisa tumbuh lagi. Diungkapkan oleh Siren, kista yang ia idap itu adalah kista dermoid dan sudah ada sejak ia masih dalam kandungan. Berikut cerita lengkapnya. Assalamualaikum. Cerita sedikit tentang drama perkistaan. Terakhir operasi kista 8 tahun lalu. Setelah itu hamil hawa. Pernah periksa dan dibilang mungkin sulit punya anak lagi setelah Adam. Tapi Allah mentakdirkan lain, habis diangkat kista, alhamdulillah 2 bulan kemudian hamil hawa dan Allah kasih lagi deksa. Dan dokter lamaku cuma ketawakan hamil lagi gak usah panik. Kista itu banyak macemnya. Kadaralah yang diaku itu dermoid namanya. Yang udah ada sejakku di kandungan. Dan sangat bisa numbuh lagi pas cala paroskopi. Well bener numbuh lagi. Berhubung sudah sangat mengganggu dan sakit terutama pas haid. Akhirnya diangkat lagi karena sudah di atas 7 cm. 2 IG besar, 1 dermoid 1 endometriosis, dan beberapa IG kecil. Tandanya apa? Haid sakit, pinggang sakit, bawa perut sakit. Jadi yang ada kista jangan panik ya. Cus ke dokter jangan ditunda. Atur pola makan dan hormon. Semangat semua. Dan yang lagi promil tapi ada kista juga semangat insya Allah dimudahkan. Dan untuk suami tersayang T.U. Kuisnu makasih S.Y.G. udah mau direpotin. Semoga Allah ta'ala balas kebaikanmu. Masya Allah ta'barakallah.